disini akan ada dua sesi video dimana untuk instalasi versi 1.9.0 dan sesi lainnya untuk versi 2.5 jadi di video ini gue akan menjelaskan cara instalasi kelas formagis untuk versi 1.9 dan 2.5 nah bagi yang belum tau kelas formagis ini apa ini adalah sebuah modul yang dilet oleh magis manager saat booting dan fungsi dari aplikasi ini adalah untuk tuneling dan sama seperti open class yang ada di open ORT untuk step pertama gue mau ngecek koneksi dan disini gue pakai modem untuk modemnya sendiri gue pakai kartu dari provider biru dengan paket akrab dan untuk pengetesan gue akan masuk ke youtube dan thumbnailnya sendiri gak kebuka karena emang gak ada kuotanya hanya tersisa kuota dari paket akrab nah disini gue juga gue mau coba masuk ke situs dan gue coba klik beritanya dan sama sekali gak masuk dan untuk lebih meyakinkan lagi disini gue buka pksw test dan bisa dilihat ya dari statusnya dia sedang mencari provider yang membuktikan bahwa kita tidak terhubung dengan internet untuk magis manager sendiri gua pakai versi 24.1 dan untuk HP yang gue pakai adalah Samsung A50s dengan versi Android 11 dan modul ini berjalan dengan baik dan tidak ada bug atau error oke untuk penginstalan buka magis manager dan pilih modul lalu install dari penyimpanan dan modul pertama yang akan di install adalah basibok dan kenapa gua pakai versi 1.9 ketimbang yang baru itu karena kalau gua rasanya lebih enteng dan lebih simpel gitu oke dan tahap selanjutnya kita akan install modul classnya untuk versi 1.9 dan jika semuanya sudah selesai maka kita bisa menyalakan perangkat dan setelah perangkat hidup kita langsung buka magis manager dan cek modul apakah sudah di enable namun disini modul belum jalan ya karena tadi gua lupa masukin akun proxy nya tapi disini ini bisa jadi solusi juga sih jika kalian ada kesalahan atau kesulitan nah untuk directory di versi 1 ini ada di root data adb dan class salin akunnya yang ada di file akun.yaml ke folder tersebut karena akun gua ada di xl.yaml jadi yang gua salin adalah xl nya tapi isinya sama sih nah disini gua edit file config ya karena perbedaan nama dari file name dan gua ganti dari akun jadi xl nah di config gue sendiri gua itu nggak pakai role provider jadi traffic nya itu nggak dipisah untuk modul gua enable ulang dan buka chrome nah modulnya sudah jalan ya mau gua update dulu akunnya dan gua akan tes buka youtube nah disini thumbnailnya udah muncul oke dan gua akan buka speed test dan gua akan cek koneksi namun disini ada yang aneh ya sepertinya seperti nggak terkoneksi dengan jaringan gitu coba gua buka chrome untuk tes koneksi untuk tes koneksi dan memang sepertinya belum terkoneksi dengan internet oh iya gua lupa untuk si biru sendiri pakai mode fake iv ya agar connect dan gua akan edit config dan ganti mode modul kita enable ulang untuk merestore class nya gua gua update dulu akun dan sekalian ganti server karena emang yang pertama ini suka sering down oke gua buka youtube untuk pengetesan udah bisa ya dan gua buka lagi speed test untuk biar kit dan oke udah connect disini bisa dilihat servernya singapur coba gua tes speednya berapa biasanya sih kecil karena emang disini tuh kualitas jaringannya agak sedikit jelek makanya gua pakai modem oke dan instalasinya udah selesai 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 dan ini untuk instalasi versi 2, untuk modul versi 1 nya kita hapus dulu biar ga terjadi error nah untuk urutannya sendiri sama aja ga ada bedanya namun disini untuk versi 2 ini dia ada aplikasinya untuk konfigurasi jadi bisa memudahkan untuk penyertinya oke lanjut ke instalasinya jika semua instalasi sudah selesai kita lanjut untuk kehidupan ulang perangkat kalau sudah menyala kita buka magisk manager dan cek untuk memastikan kalau modul sudah di enable dan lanjut buka aplikasi buka dashboard oke udah jalan namun disini belum dimasukkan akun nya masuk ke tahap pemasukan akun nah untuk versi 2 ini directory nya ini agak sedikit berbeda ini dia ada di folder root data class saya buka konfig dulu oke akan saya buka konfig nya dan akan saya lihat isi dari konfig nya itu seperti apa oke nah untuk akun nya sendiri dipisah gak dicampur dengan konfig namun untuk letaknya sendiri dia ada di folder aset kita salin kita salin file akun nya dan namanya juga akan saya edit dulu saya buka browser untuk melihat oke udah jalan saya lakukan update udah ada kita salin file kita salin file ya 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 dan ini adalah aplikasi dari versi 2 jadi config nya gak harus edit-edit manual tinggal checklist-checklist aja disini pancet-pancet tinggal pilih nah jika ingin diganti metode proxy nya jadi otomatis pindah sendiri sesuai ping atau latency bisa edit di bagian config dan edit menjadi url test selamat menikmati